Kita bergeser ke Palembang, tahun 2014 akan menjadi tahun yang mengembirakan untuk penyandang disabilitas di Sumatera Selatan karena adanya pengesahan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur yang mendukung mereka dalam beraktivitas. Namun satu tahun berselang belum ada perubahan yang berarti. Meskipun begitu, hal ini tidak membatasi anak-anak sekolah luar biasa untuk berkarya. Kita akan bergabung dengan Nadia Atmaji dari Palembang, Sumatera Selatan yang akan mengajak Anda untuk melihat aksi adik-adik penyandang disabilitas beraksi dalam permainan angklung. Nadia, bisa Anda ceritakan prestasi penyandang disabilitas di kota Palembang dan bagaimana sebenarnya ketersediaan akses bagi mereka? Asumi para penyandang disabilitas ini mempunyai hak utama yang harus dipenuhi yakni aksesabilitas. Salah satunya yaitu akses terhadap informasi. Di belakang saya ini adalah teman-teman atau adik-adik dari SLB Autis Harapan Mandiri. Mereka ini terdiri dari umur 10 hingga 15 tahun. Sekilas memang mereka terlihat normal, tetapi sebenarnya mereka adalah teman-teman berkebutuhan khusus. Tetapi di sini ini tidak menghambat mereka untuk berprestasi dan juga bermain musik di sini. Mereka pernah beberapa kali tampil di ajang internasional dan juga nasional. Ini membuktikan bahwa mereka tidak terbatas menjadi seseorang yang disabilitas, tetapi bisa mempunyai karya-karya tersendiri. Selain juga dari musik, tapi mereka juga diajarkan berketerampilan tangan. Ya itu bisa saya lihat di sini ada yang bermain clay, ada yang bermain jumputan, membuat karya-karya seperti manik-manik. Dan juga ada juga yang bahkan bisa membuat motif-motif batik, serta membuat motif dengan canting dan malamnya. Dan ada juga yang bisa membuat kain songket, pemirsa. Padahal membuat kain songket ini tidak mudah, membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan skill khusus. Tapi ternyata ini juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melatih kesabaran dan juga melatih fokus mereka. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini mempunyai imajinasi yang tinggi, sehingga mereka harus lebih dikontrol dalam hal membuat kerajinan tangan ini. Selain itu kami juga mempunyai liputan tentang seorang anak tunanetra yang bisa membaca Al-Quran. Mereka ini mempunyai metode untuk mengajarkan Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille. Ada metode yang diajarkan yakni menggunakan Al-Quran khusus. Jadi tiap satu juts ini mempunyai satu buku. Dan tidak mudah tentunya untuk mengajarkannya. Ya kalau tadi berbicara tentang akses informasi, ternyata juga ada terkait dengan akses infrastruktur yang ternyata masih belum menggembirakan di kota Palembang. Berikut liputannya. Peraturan daerah tentang perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas disahkan di Sumatera Selatan pada tahun 2014. Namun hingga saat ini, sayangnya implementasi masih belum menggembirakan. Pemirsa dari 200 halte yang ada di Palembang ini hanya 1-2 saja yang mengakomodir kebutuhan dari penyandang disabilitas. Padahal ada 13 ribu lebih penyandang disabilitas di Sumatera Selatan dan sebagian besarnya ada di Palembang. Tujuan perda ini adalah peningkatan kesejahteraan kaum disabilitas agar lebih mandiri dan tidak terhalang dalam memenuhi kebutuhan serta tidak bergantung pada orang lain. Sampai dengan sekarang untuk kota Palembang, khususnya pemerintahan sendiri, misalnya pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, belum ada keberpihakan terhadap infrastruktur bagi mereka penyandang disabilitas sampai dengan sekarang ini. Dinas Sosial Sumatera Selatan mengatakan implementasi penyediaan infrastruktur untuk penyandang disabilitas tidaklah mudah karena melibatkan berbagai instansi. Kita menyuarakan, memberikan misik kepada seluruh pemerintah, swasta, dan BWMN-BWND yang ada di Sumatera Selatan. Kita harus memberikan perlindungan hal-halnya itu seperti memberikan, membuat daripada akses-akses pelayanan disabilitas. Selain akses pada pelayanan publik, peraturan daerah juga menjamin tidak adanya diskriminasi dalam lingkungan kerja pada penyandang disabilitas. Sumatera Selatan adalah satu-satunya provinsi yang mempunyai peraturan daerah untuk memastikan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas. Bahkan pelanggarnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan juga denda. Namun apalah arti dari peraturan tanpa eksekusi? Dari Palembang Sumatera Selatan, Nadia Atmaji, Rani Tarulia, Metro TV. Selatan, Nadia Atmaji, Rani Tarulia, Metro TV. Terima kasih, Bu. Sumi, jujur saya di sini merasa sangat merinding karena penyandang disabilitas itu ternyata tidak terbatas untuk berprestasi. Dan semoga ada peran pemerintah yang lebih konkret setelah ini. Sementara demikian, Sumi kembali ke studio. Baik, terima kasih dan Nadia Atmaji untuk informasinya dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat menikmati. Terima kasih.